Tengkorak Maut Jelit 6. Jawaban ini benar-benar berada di luar dugaannya dengan perasaan tajamnya sebagai seorang wanita tercetus kembali satu pertanyaan dari mulutnya, apakah disebabkan karena soal cinta ia sudah ada yang punya juga bukan? Ketegangan yang mencekam hati Tong Hong Huyai mulai mengendor, tapi dengan nada bimbang dan tidak habis mengerti kembali ia bertanya, lalu apa sebabnya bukankah sudah ku katakan tadi bahwa kadangkala kejadian yang berlangsung di kolong langit jauh di luar dugaan orang? Jadi maksudmu kejadian ini adalah suatu kejadian di luar dugaan. Bukan kejadian di luar dugaan tapi sudah merupakan suatu kenyataan yang tak dapat dibantah lagi dan kenyataan inilah yang mungkin berada di luar deugaanmu. Aku tidak percaya jerit Tong Hong Huyai keras-keras. Tentu saja pada saat ini kau tidak percaya, tapi menanti kau mempercayai akan kejadian ini, tragedi yang menyedihkan sudah terjadi. Kau maksudkan suatu tragedi? Tanya Tong Hong Huyai dergan suara gemetar. Tidak salah, suatu tragedi yang paling mengenaskan sepanjang sejarah manusia kau, dari mana kau bisa tahu. Aku tak akan beritahu kepadamu, soal ini tak mungkin ku beritahukan kepadamu. Kau air muka Tong Hong Huyai berkerut kencang, dengan wajah penuh penderitaan ia bergumam, oh oh oh, tidak tidak mengapa-mengapa ini mesti terjadi, tidak tak mungkin hal itu jadi kenyataan, tidak mungkin, aku tak dapat kehilangan dirinya. Nona Tong Hong, seandainya pada saat ini dia sudah mati di ujung telapak tengkorak maut, bagaimanakah sikapmu Tong Hong Huyai tercekat setelah berdiri tertegun beberapa saat lamanya ia menjawab dengan nada sedih, aku tak akan hidup seorang diri di kolong langit. Siaaaai terkutuk suara itu mendadak sirap dan lenyap tak terbekas. Eeeei, Suhun Jin, aku masih ada pertanyaan hendak diajukan kepadamu Suhun Jin, Suhun Jin, teriak Tong Hong Huyai keras-keras. Tapi tiada jawaban yang kedengaran lagi, orang yang kehilangan sukma telah pergi tanpa pamit tapi bayangannya justru sudah menanamkan suatu bayangan gelap yang paling menakutkan di dasar hati kecil gadis cilik ini. Dengan badan lemas tak bertenaga Tong Hong Huyai bersandar di sisi pohon, bagaikan baru saja mengalami suatu mimpi yang ngeri dan menyeramkan, ia mengenang kembali setiap patah kata dari Suhun Jin, ia membayangkan kembali kegantengan serta kegagahan saudara angkatnya Han Xiong Kie, kemudian membayangkan pula bahwa Suhun Jin adalah seorang wanita, agaknya ia sejalan dengan perempuan misterius yang mengaku sebagai Yeoesim Jing. Maka ia pun mengambil kesimpulan di dalam hatinya, jelas kesemuanya ini adalah suatu rencana yang paling tak tahu malu, dan jelas hendak merebut Han Xiong Kie dari tangannya. Ketapi, kembali muncul persoalan dalam hatinya, mengapa Yeoesim Jin serta Suhun Jin bisa mengetahui rahasianya dengan begitu jelas di samping itu mengapa kemunculan Yeoesim Jin bisa begitu kebetulan dan tepat pada saatnya untuk menolong Han Xiong Kie suatu tanda tanya besar suatu teka teki yang diliputi misteri dan amat memusingkan kepala. Malam yang gelap telah mencekam seluruh jagat, cahaya bintang muncul dari balik celah-celah daun memancarkan sinarnya yang redup. Dalam keadaan begini yang dipikirkan Tong Hong Hwee hanyalah hengkoh Kie-nya, ia tidak memperdulikan malam yang gelap, pakaian yang robek terkait ranting dan udara yang dingin. Gadis itu berjalan, berjalan terus untuk menemukan jejak kekasih hatinya. Sementara itu Han Xiong Kie yang terhajar luka prah oleh pukulan maut si pengkorak maut seketika jatuh tak sadarkan diri, ia merasa bahwa jiwanya pasti akan lenyap pada saat itu. Menanti ia mendusin kembali dari pingsannya, pemuda itu menemukan bahwa dirinya sedang berbaring di dalam sebuah gua, rasa sakit yang menyiksa tubuhnya telah lenyap tak berbekas. Ingatan pertama yang segera berkelebat di dalam benaknya adalah, aku masih hidup sementara bawang yang tawar berhembus masuk ke dalam hidungnya. Perempuan Oh oh oh, kembali aku sudah ditolong oleh seorang perempuan. Pertama kali ketika ia terhajar masuk ke dalam sungai oleh tengkorak maut, Gosyao Biyie telah menyelamatkan jiwanya, hal ini membuat hatinya sangat menderita sebab ia membenci kaum wanita tapi justru wanita lah yang telah menyelamatkan jiwanya. Dan kini, kejadian tersebut kembali terulang. Dengan cepat ia meloncat bangun dan bangkit berdiri. Bab 12 Pada jarak kurang lebih beberapa tombak di mulut gua berdiri sesosok bayangan putih yang membelakangi dirinya. Pelbagai ingatan segera berkelebat di dalam benak Han Xiong Kie, akhirnya ia tak tahan dia buka suara, apakah nona yang telah menolong diriku boleh dibilang begitu, boleh dibilang pula bukan jawab gadis itu dengan suara yang merdu, bahkan nada suara itu amat dikenal olehnya. Apa maksud ucapanmu itu? Tanya Han Xiong Kie dengan nada tertegun. Kau benar-benar seorang pelupa bukankah kita pernah bercakap-cakap? Diungkap tentang persoalan itu Han Xiong Kie segera teringat kembali siapakah gerangan gadis ini, jantungnya segera berdebar keras serunya dengan penuh emosi, Kalau dugaanku tidak salah maka nona pastilah Ye Usim Jin syorang yang ada maksud dugaanmu tepat sekali dalam hati kecil Han Xiong Kie seberang muncul kembali tingkah laku Ye Usim Jin yang mencurigakan itu dia ingin membuktikan serta kesangsian yang menyelimuti dalam benaknya. Pertama kali ia berjumpa muka dengan gadis misterius ini yang terlihat hanyalah bayangan punggung yang samar dan di dalam perjumpaannya kali ini mereka hanya dihalangi oleh selapis kain kerudung yang tipis. Apakah cantik atau jelek raut wajah dibalik kain kerudung itu ia tak ingin menebak maupun menduga sebab dalam pandangannya perempuan adalah racun dunia ia benci dan mendendam terhadap setiap perempuan yang ada di kolong langit setelah hening beberapa saat lamanya, Ia pun bertanya kembali, orang yang kehilangan sukma itu pria atau wanita? Wanita. Oh oh oh, Han Xiong Kie berseru tertahan, suatu perasaan yang sangat tak enak menyelimuti benaknya, untuk kedua kalinya ia telah berhutang budi bahkan berhutang budi terhadap seorang wanita. Dari mana Nona bisa tahu kalau aku terluka hingga membawa aku datang kemari untuk mendapat pengobatan dari orang yang kehilangan sukma? Oh oh oh, tentang soal ini di kemudian hari kau bakai tahu sendiri Nona, rupanya dalam segala persoalan apapun kau tidak ingin memberitahukan kepada ku titik. Di kemudian hari mungkin akan kukatakan kepadamu, tapi sekarang hal itu tak mungkin kulakukan, sebab hal itu hanya akan merugikan dirimu dan sama sekali tak ada manfaatnya. Bukankah Nona pernah menyampaikan berita tentang terjadinya pengkhianatan dalam tubuh Kepang kepada si padri dari utara? Tidak salah, bahkan aku pun telah menyembuhkan luka yang diderita pengemis dari selatan ketika ia menggelepak di dalam kuil Bobrok. Sekarang Hansyong Kiai baru mengetahui apa sebabnya luka yang diderita pengemis selatan secara tiba-tiba telah sembuh seperti sedia kalah, tapi dengan adanya kejadian ini persoalan yang membingungkan hatinya makin menebal, hingga akhirnya tak tahan lagi ia berkata, Bukankah aku mengajukan beberapa pertanyaan kepadamu aku hanya melaksanakan tugas atas perintah orang lain, mungkin aku tak dapat banyak memberikan keterangan kepadamu, kau lakukan tugas atas perintah siapa orang yang kehilangan sukma, jadi kalau begitu, semua perkataan yang Nona sampaikan kepadaku tempo dulu juga atas perintah dari orang yang kehilangan sukma sedikit pun tidak salah. Bukankah aku berjumpa dengan orang yang kehilangan sukma tidak boleh kenapa-kenapa aku tak boleh bertemu dengan orang yang kehilangan sukma sebab belum tiba saatnya Hansyong Kiai semakin dibuat sanksi dan Tuk habis mengerti sebenarnya apa hubungan antara dia dengan orang yang kehilangan sukma. Kenapa ia begitu jelas mengetahui sedalah sesuatu mengenai dirinya, apakah maksud tujuannya? Ia merasa andai kata jejak seorang yang kehilangan sukma berhasil diketahui mungkin ia akan berhasil merabah atau mendapatkan sedikit keterangan sebab persoalan itu bisa ditanyakan kepada si pengemis dari selatan dengan pengalaman serta pengetahuannya yang luas. Mungkin banyak keterangan yang berhasil ia peroleh sesudah termenung beberapa saat lamanya maka ia pun bertanya lagi, tahukah Nona bagaimanakah basil pertarungan antara pengemis dari selatan serta padri dari utara melawan si tengkorak maut tau? Mereka berhasil lolos dari lubang jarum apakah si tengkorak maut telah melepaskan mereka, tidak kemunculan seorang didengkot dari Kepang secara mendadak telah mengejutkan si tengkorak maut hingga gembong iblis itu kabur Hansyong Kiai amat terkejut, jago lihai macam apakah dari Kepang itu hingga si tengkorak maut yang tersohor akan kelihayannya pun bias kabur terbirit-birit siapakah jago lihai itu ia pun segera bertanya. Seng Tiat Koai yang telah lenyap sejak 40 tahun berselang, dia adalah paman guru si pengemis selatan. Oh oh bukankah jago lihai itu telah berusia di atas ratusan tahun dugaanmu itu tepat sekali tiba-tiba satu ingatan aneh muncul di dalam benaknya kalau memang Seng Tiat Koai sanggup membuat kabur si tengkorak maut sebelum munculkan diri, berarti tenaga lukang yang dimilikinya tentu sangat lihai, andai kata ia dapat mengangkat dirinya sebagai guru sejak ia berhasil mendapatkan hawa murni yang disalurkan kura-kura sakti ke dalam tubuhnya lalu memperoleh pula ilmu silat peninggalan lengku siang cien, seharusnya kepandaian silat yang dimilikinya sudah terhitung sangat lihai, tapi dalam kenyataan ia masih belum sanggup untuk menerima sebuah pukulan dari si tengkorak maut. Dari sini bisa dibayangkan kekuatan tubuh yang dimiliki manusia ampuh dari Kepang itu pastilah sudah mencapai puncak yang tak terhingga. Pemuda ini menyadari bahwa Ye Usim Jin orang yang ada maksud tak nanti memberitahukan apa-apa kepadanya, tetap berada di situ berarti cuma membuang waktu dengan percuma, Ia segera mengambil keputusan untuk mencari jejak pengemis dari selatan lebih dahulu setelah itu baru mencari tahu asal-usul dari orang yang kehilangan sukma berpikir sampai di sini. Ia pun segera memberi hormat sambil berkata, Budi kebaikan nona akan kuingat selalu di dalam hati, nah, sampai jumpa lagi di kemudian hari, kau, kau hendak pergi benar? Oh, masih ada satu pertanyaan lagi, sekarang adik angkatku Tong Hong Huyai berada di mana mungkin dia masih menunggu kedatanganmu di tepi hutan sebelah depan sana. Han Xiong Kiai merasa amat terharu oleh sikap adik angkatnya Tong Hong Huyai yang begitu memperhatikan dirinya, cinta kasih yang melebih saudara sendiri ini membuat si anak muda tersebut ingin sekali cepat-cepat menemukan dirinya. Saudara, tunggu sebentar si orang yang ada maksud itu berseru. Masih ada perkataan apalagi yang hendak nona sampaikan kepadaku bukankah di dalam sakumu terdapat separuh dari sarung tangan Buda Hudjiu Peo Ojit. Air muka Han Xiong Kiai berubah hebat, dengan hati terperan jatia mundur satu langkah ke belakang, bentaknya, dari mana kau dapatkan benda mustika itu? Kau ingin berbuat apa? Tak usah tebang dan jangan khawatir kalau aku ada maksud menginginkan benda itu, sewaktu kau masih tak sadarkan diri tadi benda tersebut telah ku dapatkan. Ketika si orang yang kehilangan sukma sedang mengobati lukamu tadi, secara kebetulan saja ia menemukan bahwa kau membawa benda mustika dari dunia persilatan. Kalau memang begitu ku beritahukan kepadamu, benda itu adalah hadiah dari mendiang guruku siapakah gurumu tentang soal ini maaf kalau aku tak dapat memberitahukan kepadamu. Baiklah kalau kau tidak ingin mengatakan, aku pun tak akan memaksa. Cuma ada satu hal yang hendak ku katakan kepadamu, janganlah membiarkan benda mustika itu diketahui oleh orang bulin, sebab hal itu akan memancing datangnya pertikaian di dalam dunia persilatan. Kalau Nona tidak mengatakan kepada orang lain, tentu saja tak seorang pun yang akan mengetahui akan peristiwa ini. Orang yang kehilangan sukma suruh aku menyampaikan pula sepatah kata kepadamu apa yang dia katakan. Dia mintakah segera pergi mengunjungi pemilik dari benteng maut? Apa dia suruh aku pergi ke benteng maut? Orang yang ada maksud mengangguk tanda membenarkan. Bukankah Nona pernah menyampaikan pesan kepadaku, bahwa ia melarang aku menuntut balas benteng maut seruhan syong kia aku bukan maksudkan menuntut balas, ia minta kau pergi berkunjung kepada pemilik benteng maut berkunjung sih pasti akan kulakukan, cuma tidak akan kulakukan pada saat ini, Kenapa? Aku harus menanti sampai aku memiliki kekuatan untuk menghancurkan benteng maut, saat itulah aku pasti akan pergi ke sana. Ia minta kau sekarang juga pergi berkunjung ke situ, kunjunganmu akan mendatangkan manfaat yang besar bagi usahamu untuk membalas dendam. Apakah ia memberikan penjelasan-penjelasannya? Tidak kalau begitu maaf, aku tak bisa menuruti keinginanmu itu. Tahukah kau bahwa orang yang terlalu keras kepala akan mengakibatkan suatu malapetaka bagi dirimu sendiri selamanya aku melakukan pekerjaan menuruti keinginan hatiku, orang lain tak usah terlalu pusing kepala memikirkan diriku seruhan syong kia dengan suara dingin, habis berkata ia anjotkan badan dan menerobos keluar lewat sisi tubuh orang yang ada maksud yang sedang berdiri di mulut gua. Budi kebaikan atas pertolongan yang telah kau berikan kepadaku suatu ketika aku pasti akan membalasnya dengan gerakan tubuh yang sangat cepat laksana kilatia berlalu dari situ. Hei, Han Xiong Kieh teriak orang yang ada maksud dengan suara keras. Aku masih ada perkataan yang hendakku sampaikan kepada mu Han Xiong Kieh, kau jangan pergi dulu tapi anak muda itu tetap tidak menggubris, tubuhnya semakin cepat meluncur ke arah hutan tidak jauh dari situ. Dalam hutan di sisi sebuah pohon besar duduk melingkar bayangan manusia yang kecil mungil, Han Xiong Kieh yang melihat bayangan tubuh itu hatinya segera bergerak tubuhnya semakin cepat berkelebat menuju ke arah itu. Tampaklah Tong Hong Hieh adik angkatnya duduk bersandar di pohon dengan metu, terkejam rapat, titisan darah kental masih menodai ujung bibirnya. Han Xiong Kieh amat terperanjat buru-buru ia berjongkok ke sisi tubuhnya sambil berseru dengan nada khawatir, Adik Kau Yeh, adik Kau Yeh, kenapa kau mendengar teriakan itu Tong Hong Hieh membuka matanya kembali setelah mengetahui siapakah yang berdiri di hadapannya. Ia jadi sangat kegirangan, Engkau Kieh, akhirnya engkau kembali juga ke sisiku, aku mengira selamanya tak akan bertemu lagi dengan dirimu. Tanda petik, apakah kau bilang apa, apakah luka yang kau derita telah sembuh sudah, aku telah sehat kembali seperti sedia kala apakah si orang yang ada maksud yang telah menyembuhkan lukamu, Bukan, si orang yang kehilangan sukma yang telah mengobati lukaku apa orang kehilangan sukma jerit Tong Hong Hieh amat terkejut tiba-tiba ia menyadari akan kehilapannya hingga tak sanggup membendung golakan dalam hatinya, cepat pengemis cilik ini berusaha untuk menenangkan hatinya. Dia, dia, apa yang telah dia katakan kepadamu tanyanya kembali setelah merandek beberapa saat. Tidak aku sama sekali tidak bertemu dengan dirinya, bahkan bayangan tubuhnya pun tak sempat kulihat orang yang ada maksudlah yang telah mengatakan kepadaku. Oh 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 oh, sampai di sini Tong Hong Hieh baru dapat menghembuskan napas lega. Adik kau Iyeh, apakah kau kenal dengan orang kehilangan sukma mendadak Hong Hieh bertanya? Tidak, tidak Ki, kenal cuma-cuma, teringat akan perkataan yang telah disampaikan orang yang kehilangan sukma kepadanya, tanpa terasa seluruh bulu kuduk di tubuh Tong Hong Hieh pada bangun berdiri, ia tak berani mengingatnya kembali sebab gadis ini merasa ngeri terhadap akibatnya sementara itu Hong Xiong Kieh yang melihat sikap Tong Hong Hieh yang gelagapan dan tidak tenang jadi tercengang. Bercampur kehranan, buru-buru serunya. Adik kau Iyeh, cuma apa tidak apa-apa, setelah kau dibawa pergi orang yang ada maksud, Ia telah menyampaikan pesan kepadaku agar tetap menanti dirimu di sini tanpa menunjukkan dirinya, karena itu aku sendiri pun tak tahu macam apakah manusia yang menyebut dirinya sebagai orang yang kehilangan sukma itu, mendadak pemuda itu teringat kembali akan darah kental yang menodai bibir adik angkatnya itu, ia lantas bertanya, Oha adik kau Iyeh, apakah kau terluka Tong Hong Hieh mengangguk? Kau terluka di tangan siapa kembali pemuda itu bertanya. Malaikat berhawa dingin Mo Xiong apa kau dilukai oleh si malaikat berhawa dingin Mo Xiong seru Han Xiong Kieh terperanjat? Benar. HMM suatu hari aku pasti akan menghajar dirinya sampai muntah darah untuk melampiaskan rasa sakit hatimu, kemudian akan kubunuh dirinya guna membasmi bibit bencana dari muka bumi Tong Hong Hieh tersenyum. Engkau Kieh, apakah kau sanggup menangkan dirinya ia bertanya? Mula-mula Han Xiong Kieh tertegun, lalu dengan alis berkerut jawabnya, Pokoknya suatu saat aku pasti akan berhasil oh oh oh, benar, adik kau Iyeh, aku sudah beberapa kali menyaksikan kau bertarung melawan orang, pukulan telapak maupun tusukan senjata sama sekali tak dapat melukai dirimu, sebenarnya ilmu silat sakti apakah yang kau miliki tentang soal itu, aku, aku. Bicara sampai di situ ia segera menyingkap pakaiannya yang robek hingga nampak kaos putih yang berada di balik bajunya. Aku telah andalkan benda inilah hingga kebal terhadap pukulan maupun tusukan senjata benda apa sih itu? Kaos mustika pelindung badan tapi jangan kau katakan kepada siapapun lho kalau aku memiliki benda mustika ini aduh aku hendak mengatakan kepada siapa lalu apakah kaos mustika pelindung badan itu mempunyai kegunaan yang lebih besar tentu saja jawab Tong Hong Hwe sambil tersenyum. Ahakah sedang membohongi diriku? Tidak dari mana kau bisa mengatakan begitu aku memang memiliki kaos mustika pelindung badan, mengapa saat itu kau bisa terluka di tangan si malaikat berhawa dingin Mosiu Ingo? Kiranya soal itu, kau mesti tahu bahwa tenaga dalam yang ia miliki sangat lihai sekalipun kas mustika pelindung badan yang kumiliki dapat kebal terhadap pukulan maupun tusukan senjata tetapi kegunaannya pun ada batasnya. Andai kata aku bertemu dengan orang yang memiliki senjata mustika atau orang memiliki tenaga dalam yang amat sempurna tentu lain ceritanya tetapi bicara sesungguhnya andai kata aku tidak andalkan kas mustika pelindung badan ini mungkin sedari tadi jiwaku telah melayang di ujung telapak si malaikat berhawa dingin aku dengar katanya si malaikat berhawa dingin Mosiu Ingo selamanya cuma bergebrak sebanyak tiga jurus saja melawan orang lain bila mana lawannya sanggup menerima tiga buah pukulannya tanpa menemui ajalnya itu berarti bahwa ia telah lolos dari malaikat yang maut tidak salah, dan aku pun sanggup menerima tiga buah pukulannya apakah kau ada permusuhan dengan dirinya kenapa ia turun tangan terhadap dirimu setiap tahun si malaikat hawa dingin pasti satu kali munculkan diri di dalam dunia persilatan ia baru akan berhenti membunuh bila korbannya telah mencapai seratus orang setiap orang bulim yang berjumpa dengan dirinya berarti maut baginya sambil berkata Tong Hong Huyai berusaha untuk bangkit berdiri tetapi baru saja tubuh bagian atasnya diangkat separuh ia sudah menjerit kesakitan dan berbaring kembali di atas tanah Han Xiong Kie yang menyaksikan kejadian itu jadi kaget buru-buru serunya, adik kau ye, biarlah aku periksa dulu keadaan lukamu kemudian baru ku bantu dirimu untuk menyembuhkan luka dalammu itu sambil berkata tangannya segera bekerja hendak melepaskan pakaian yang dikenakan Tong Hong Huyai gadis itu jadi panik, buru-buru ia halangi tangan Han Xiong Kie sambil katanya tak usah tak usah, hei, adik kau ye, apa maksudmu tanya Han Xiong Kie dengan wajah tertegun Tong Hong Huyai tertawa jengah, dengan tersipu-sipu katanya aku mempunyai kepandayan untuk menyembuhkan lukaku sendiri tapi tiada halangan toh kalau ku periksa dulu keadaan lukamu itu memangnya kau adalah seorang gadis, tidak seru Tong Hong Huyai ucapan ini sangat menyakitkan hatinya membuat jantungnya berdebar keras dan wajahnya berubah jadi merah padam tapi berhubung gadis itu memakai obat penyaruh yang tebal lagi pula tertutup oleh lemak maka perubahan wajahnya ini tidak sampai diketahui oleh Han Xiong Kie sebenarnya gadis ini bersifat polos dan supel ia pandai bergaul dan pandangannya luas sejak bergaul dengan Han Xiong Kie sikapnya semakin bebas dan tidak terhadang oleh sesuatu ganjalan apapun tapi sejak rahasia kegadisannya dipecahkan oleh orang yang ada maksud lalu orang yang kehilangan Suk Mab pun mengatakan macam-macam hal itu membuat sifatnya sama sekali berubah perasaannya jadi amat halus dan mudah tersinggung tentu saja pada saat ini ia tak dapat membocorkan rahasianya sebab Han Xiong Kie amat membenci kaum wanita andai kata pemuda itu mengetahui bahwa dia adalah seorang gadis mungkin saja ia akan kabur dari sisinya bila hal ini sampai terjadi maka ia akan sangat menderita pikirannya akan tersiksa sebab sejak pertemuannya pertama kali gadis ini telah jatuh cinta kepadanya ia telah mengambil keputusan untuk mempersembahkan dirinya untuk pemuda itu tetapi bayangan gelap lain yang amat menakutkan selalu menyelubungi hatinya ucapan dari orang yang kehilangan Suk Mab masih mendengung terus di sisi telinganya kau harus tahu diri dan mundur teratur sebelum terjerumus ke dalam jurang kehancuran selamanya terlalu romantis banyak akan mendatangkan penyesalan kenapa tanpa sadar ia berseru keras Han Xiong Kie jadi melongot ia segera menatap wajah adik angkatnya sambil bertanya dengan nada tercengang adik kau ye apa yang kau katakan oh 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 tidak apa-apa sahut tong hong huye terpatah-patah sekarang aku akan mulai menyembuhkan luka dalamku dengan simhoat ajaran perguruanku tolong kau suka melindungi keselamatanku mari biarku bantu dengan begitu bukankah kau tidak akan terlalu payah tidak bisa jadi andai kata ada orang datang kemari bukankah kemudian kita bakal celaka Han Xiong Kie tidak bisa berkata lagi terpaksa ia mengangguk sambil menggertak gigi tong hong huye sebera bangkit dan duduk bersila kemudian ia salurkan hawa murninya mengelilingi seluruh badan untuk menyembuhkan luka yang sedang dideritanya dengan tenang Han Xiong Kie duduk menanti di samping bayangan tubuh orang yang ada maksud gadis misterius itu terlintas kembali semua perkataan yang telah dia sampaikan orang yang ada maksud kepadanya tetapi semakin dipikir ia merasa semakin bingung dan tak habis mengerti orang yang ada maksud mengatakan bahwa ia mendapat perintah dari orang yang kehilangan sukma untuk menyampaikan kata-kata itu kepadanya berarti persoalan orang yang kehilangan sukma tapi Suhun Jin suatu nama yang sangat aneh siapakah dia? mengapa ia mengetahui segala sesuatu mengenai dirinya dengan begitu jelas? mengapa orang itu secara sukarlah datang mengobati luka yang sedang ia derita? mengapa orang itu selalu memperingatkan dirinya agar jangan menuntut balas terhadap pemilik dari benteng maut? mengapa secara tiba-tiba ia minta dirinya pergi mengunjungi SI pemilik dari benteng maut? sebenarnya apa latar belakang dari kesemuanya ini? semuanya merupakan tanda tanya yang besar baginya teka-teki yang memusingkan kepalanya sementara Han Xiong Tie masih termenung memikirkan persoalan itu tiba-tiba, seret-seret suara langkah kaki manusia berkumandang dari tempat kejauhan si anak muda itu segera tersentak bangun dari lamunannya dengan sorot metu yang tajam ia awasi arah di mana berasalnya suara itu tapi hutan tersebut terlalu lebat, sulit baginya untuk dilihat kian lama suara langkah manusia itu kian mendekat Han Xiong Tie segera bangkit berdiri tapi ketika dilihatnya dari ubun-ubun Tong Hong Huyai mulai mengepulkan asap putih yang berarti semedinya telah mencapai pada puncaknya ia segera batalkan niatnya untuk menengok asal mulanya suara tadi keparat cilik itu sudah terluka parah dan keadaannya payah sekali setelah dibawa kabur oleh pengemis cilik itu jejaknya mendadak lenyap tak berbekas padahal semua kantor cabang telah diperintahkan untuk melakukan penjagaan masa ia bisa terbang ke langit ah 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 kebanyakan orang itu bersembunyi di dalam hutan tapi kita toh sudah setengah harian lamanya melakukan pencarian tanpa hasil baik atau buruk lebih baik kita geledah dulu seluruh hutan ini kemudian baru pulang memberi laporan si manusia berwajah dingin telah membinasakan Jin Tong Chu serta menggagalkan rencana kita dari pembicaraan tersebut Han Song Kiai segera mengenali sebagai suara dari antek-antek perkumpulan Tian Chee Kau lagi pula kedatangan mereka untuk menggeledah hutan dan mencari adik angkatnya napsu membunuh seketika bergelora dalam tubuhnya ia berpikir, sewaktu aku terluka di tangan tengkorak maut bukankah para jago lihai dari perkumpulan Tian Chee Kau telah berlalu dari mana mereka bisa tahu akan terjadinya ini seret-seret-seret suara langkah kaki manusia Tian lama bergerak Tian mendekat jaraknya tinggal 10 tombak dari tempat semula dan secara lapat-lapat dari kerumunan hutan nampak bayangan manusia bergerak mendekat satu ingatan berkelebat dalam menak pemuda si Han itu pikirnya aku tak boleh membiarkan mereka mendekati sekitar ini adik Kau Ye tak boleh terganggu konsentrasinya hingga buyar begitu teringat sampai di situ badannya segera siap meloncat keluar dari tempat persembunyiannya mendadak, terdengar suara jeritan lengking yang ngeri dan menyayatkan hati berkumandang memenuhi seluruh hangkasa membuat siapapun yang mendengar jadi ikut berdidik dan bulu romanya pada bangun berdiri satu jeritan disusul oleh jeritan yang lain bergema saling susul menyusul hingga 10 kali banyaknya kemudian suasana pulih kembali dalam kesunyian serta keheningan yang mencekam Han Xiong Kie merasa amat terperanjat cepat-cepat ia anjotkan badannya meluncur ke arah mana berasalnya suara jeritan ngeri tadi tapi telah melihat pemandangan yang terbentang di hadapannya pemuda itu tertegun dan untuk beberapa saat lamanya tak sanggup mengucapkan sepatah katapun Bab 13 tampaklah 14 sosok mayat menggeletak malang melintang di atas permukaan tanah keadaan mayat-mayat tersebut mengerikan sekali pada ubun-ubun masing-masing korban nampaklah beras cengkeraman yang menghancurkan isi benak ada yang menggeletak di atas genangan darah ada pula yang bercampur baur dengan isi otak yang berhamburan di atas permukaan keadaannya sangat menyeramkan hingga membuat pemuda kita jadi ngeri dan tercekat hatinya lama sekali Han Xiong Kie tertegun gumamnya seorang diri ah 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 malaikat berhawa dingin Mos Yu Ing pastilah perbuatannya dalam benaknya segera terlintas kembali pemandangan ngeri di hutan bunga atau yang pernah dijumpainya belum lama berselang membunuh orang begini kejam boleh dibilang sangat brutal dan melanggar peri kemanusiaan para jago lihai dari perkumpulan Tian C.E. Kau sebenarnya datang ke hutan ini untuk mencari serta meringkus Tong Hong Huyai bersama dirinya siapa tahu mereka sudah dibunuh duluan oleh malaikat berhawa dingin yang lebih aneh lagi ternyata tak nampak bayangan tubuh malaikat berhawa dingin Mos Yu Ing muncul di tempat itu padahal jaraknya dengan tempat kejadian cuma terpaut 10 tombak belaka tidak mungkin kalau jejaknya tak ketahuan olehnya dengan kekejian serta ketelengasan perempuan itu masa ia bisa dilepaskan begitu saja suatu kejadian yang tak masuk di akal mendadak kembali terdengar desiran angin tajam menyambar datang memecah angkasa Han Xiong Kie terkesiap dan segera menghimpun hawa murninya siap menghadapi segala kemungkinan yang tidak diinginkan seret 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 4 sosok bayangan hijau dengan kecepatan yang sukar dilukiskan dengan kata-kata melayang turun di tengah kalangan mereka bukan lain adalah 4 orang di antara kakek tua berbaju hijau dari perkumpulan Tian Chee Kau yang belum lama berselang mengerubuti saudara angkatnya pengemis dari selatan air muka Han Xiong Kie seketika berubah jadi dingin membeku dengan sorot mata memancarkan cahaya buah siat tetap wajah keempat orang kakek berbaju hijau itu tajam-tajam sementara itu keempat orang kakek berbaju hijau tadi sudah menyapu sekejap mayat-mayat yang bergelimpangan di atas tanah kemudian sama-sama menjerit kaget wajah mereka unjukkan rasa ngeri dan keder yang hebat beberapa saat kemudian salah satu di antara keempat orang kakek itu tiba-tiba menuding ke arah Han Xiong Kie sambil berseru manusia berwajah dingin sungguh tak ku sangka kau adalah ahli waris dari malaikat berhawa dingin Mos Yu Ing Han Xiong Kie melengak tapi dengan cepat ia dapat memahami maksud ucapan pihak lawan pastilah keempat orang kakek itu menaruh curiga bahwa dialah yang telah turun tangan kejai membasmi anak buahnya dengan nada ketusia segera bertanya apakah katamu sungguh brutal dan kejam perbuatanmu tak nyana hatimu sekeji serigala oh 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 ulangi sekali lagi perkataanmu itu ku baca kalian sampai modar keempat orang kakak berbaju hijau tadi serentak mendengus gusar dengan tangkas mereka menyebarkan diri keempat penjuru dan masing-masing menempati satu posisi untuk mengepung si anak muda itu di tengah kalangan terdengar si kakek berwajah segi tiga tadi berkata kembali manusia berwajah dingin hutang darah yang telah kau perbuatan pada hari ini kentut busuk makmu tukas Han Xiong Kie sangat marah pentang matuk kalian lebar-lebar dan periksa dulu dengan jelas siapa yang telah melakukan pembunuhan keji ini HMM kecuali kau masa ada orang lain yang mampu melakukan pembunuhan semacam ini oh 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 jadi kau bersikeras menuduh akulah yang telah menjaga cecungut itu bagus sekali kalau sudah berani membunuh orang kenapa mesti takut untuk mengakuinya saking gusar dan mendongkolnya Han Xiong Kie mendongak dan tertawa terbahak-bahak ha 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 ha, ha ha, kalau begitu anggap saja memang akulah yang melakukan pembunuhan itu kalian mau apa hutang darah bayar darah hutang nyawa bayar nyawa serahkan jiwa anjingmu kalau memang kalian sudah bosan hidup ayuh majulah berbareng kakek berwajah segi tiga itu membentak keras sepasang telapraknya diayun ke depan secara berbareng dua gulung angin pukulan yang mahadasyat segera meluncur ke arah depan Han Xiong Kie menyadari bahwa kekuatan hawa murni yang dimiliki keempat orang kakek berbaju hijau ini rata-rata jauh lebih besar daripada si kupu-kupu warna-warni li in hiang dalam dunia persiatan mereka biasa dianggap sebagai jago lihai kelas satu maka dari itu melihat datangnya ancaman pemuda si Han tak berani bertindak gegabah dia segera menghimpun delapan bagian hawa murninya sambil mementak keras bangsat kau memang sudah bosan hidup angin cukulan bagaikan gulungan ombak di tengah hembusan badai menggulung ke depan menyambut datang nefah ancaman tersebut belaam di tengah ledakan dasyat suara dengusan berat berpekek membumbung di tengah angkasa dengan wajah pucat pias kakek berwajah segitiga itu mundur ke belakang dengan sempoyongan hampir pada saat yang bersamaan tiga gulung angin pukulan yang sangat mengerikan laksana guntur yang membelah angkasa meluncur ke depan dan mengancam tubuh pemuda itu dari tiga arah yang berbeda rupanya sejak semula Hong Xiong Kie telah menduga kalau pihak musuh pasti akan turun tangan secara berbareng karena itu sehabis memukul mundur si kakek berwajah segitiga bagaikan sukna gentayangan dengan tangkasya berkelit ke samping dan berdiri di tempat kakek berwajah segitiga tadi berada tindakan yang sama sekali tak terduga ini membuat ketiga orang musuhnya jadi melongot angin pukulan yang dilancarkan secara berbareng itu pun segera mengenai sasaran kosong Hong Xiong Kie tidak berpeluk tangan belaka bersamaan dengan gerakan tubuhnya yang berkelit ke samping sebuah pukulan yang mahadasyat sekali lagi dilancarkan ke arah depan belaam, kembali terdengar dengusan tajam berpecekik di angkasa kakek berbaju hijau yang tepat berada di hadapannya sebelum sempat tarik kembali pukulannya sudah termakan oleh dorongan angin puyuh yang melanda datang dari arah depan tidak ampun lagi tubuhnya mencelat sejauh delapan dipa ke belakang darah segar munkrat keluar dari mulutnya jelas ia sudah menderita luka dalam yang amat parah menyaksikan kejadian ini dua orang kakek yang lain jadi ngeri dan tercekat hatinya dari serangan yang dilancarkan barusan mereka sudah tahu bahwa tenaga dalam yang dimiliki manusia berwajah dingin jauh lebih tinggi satu tingkat daripada kekuatan dari pengemis Lemke untuk beberapa saat lamanya mereka tak berani berkutik apalagi turun tangan secara gegabah pada dasarnya Han Xiong Kie sudah menaruh rasa sentimen dan bencinya terhadap perkumpulan Tian Chee Kau karena ibunya si Siang Goh cantik Ong Chui Ing telah kawin lagi dengan Tian Chee Kau ditambah pula rencana busuk mereka untuk mengangkangi perkumpulan Kepang membuat kebenciannya makin lama semakin menebal dalam keadaan begini ia tak sudi mengampuni kedua orang korbannya dengan kemarahan yang memuncak ia membentak keras kalian berdua pun harus menerima sedikit pelajaran agar di kemudian hari bisa tahu membawa diri di tengah bentakan nyaring sepasang telapaknya dibabat ke depan secara berbareng secara terpisah dua gulung desiran tajam itu menyerang kedua orang kakek baju hijau itu melihat datangnya ancaman yang demikian dasyatnya kedua orang kakek baju hijau itu tak berani menyambut dengan keras lawan keras seret masing-masing orang bergeser delapan dipa ke arah samping kemudian putar badan dan balas menyerang dari arah kiri dan kanan belaam-belaam dua benturan keras bergeletar di tengah angkasa kedua orang kakek itu sama-sama terpukul mundur sejauh satu tombak lebih keringat dingin mengucur keluar membasai seluruh tubuhnya Hans Yung Kye putar badan menubruk ke arah si kakek yang ada di sebelah kiri jurus pertama dari ilmu pukulan kura-kura sakti laksana kilat dilancarkan modarkau di tengah jeritan ngeri yang memekikan telinga kakek baju hijau yang berada di sebelah kiri sebera menggelepak ke atas tanah kakek baja hijau yang ada di sebelah kanan jadi ketakutan setengah mati ia merasakan sukmanya seakan-akan terlepas dari laganya dengan sebat Hans Yung Kye putar badan ganti menyerang kakek baju hijau yang berada di sebelah kanan jurus kedua dari ilmu pukulan kura-kura sakti kembali dilancarkan belaam, di tengah benturan keras terselip jeritan ngeri karena kesakitan sebelum kakek baju hijau itu sempat melihat jelas dengan care apakah pihak lawannya turun tangan tahu-tahu badannya sudah mencelat ke belakang sejauh satu tombak lebih tidak ampun ia muntah darah segar dalam waktu singkat keempat orang kakek baju hijau itu telah dibersih oleh Hans Yung Kye dengan gampang hal ini membuat mereka jadi keder dan tak berani banyak bertingkah lagi terdengar si kakek berwajah segitiga berseru dengan wajah menyeringai seram manusia berwajah dingin suatu ketika perkumpulan kami akan menuntut balas sakit hati ini kepada kalian guru dan murid dengan gusar Hans Yung Kye mendengus HMM kalau kau berani menjejerkan lagi namaku dengan si malaikat berwajah dingin saat ini juga aku akan bereskan kalian berempat hingga menggelepak di atas genangan darah tiba-tiba, serem tetan suara yang dingin dan merdu berkumandang datang dari arah belakang manusia berwajah dingin, apakah nama dari malaikat berhawa dingin dan Mos Yung terlalu memalukan diri Mohan Siong Kye amat terkejut ketika mendengar seruan itu dengan cepat ia berpaling ke belakang kemudian dengan kaget mundur dua langkah lebar ke belakang pada jarak kurang lebih dua tombak dihadapannya berdirilah seorang perempuan cantik berusia setengah bayar begitu cantik keraut wajah perempuan itu bagaikan bunga botan yang sedang mekar ketika itu ia sedang memandang ke arahnya dengan senyum dikulum terhadap kaum wanita boleh dibilang pemuda ini merasa mengkesal dan benci tetapi kecantikan wajah perempuan itu cukup membuat jantungnya berdebar keras dan wajahnya bersemu merah wajahnya terlalu cantik dipandang, begitu cantik bagaikan bida dari iang baru turun dari kahyangan terutama sekali sepasang biji matanya yang bening dan jeli sungguh menawan hati siapakah perempuan ini betapa lihainya orang ini, ternyata ia sanggup mendekati tubuhnya hingga jarak dua tombak tanpa dirasakan olehnya sementara itu dengan wajah pucat pias bagaikan mayat keempat orang kakek berbaju hijau itu melingkari di sisi kalangan dengan penuh ketakutan tubuh mereka nampak agak menggigil menahan perasaan hatinya perempuan cantik berusia setengah bayat itu kembali tersenyum manis, begitu indah dan cantik bagaikan bunga bunga yang baru mekar, untuk kesetian kalinya Han Xiong Kie merasakan jantungnya berdebar keras kalau ditinjau dari nada suaranya tadi, semestinya orang itu adalah seorang gadis muda belia sungguh tak nyana usianya telah mencapai 30 tahunan dengan cepat Han Xiong Kie berusaha keras untuk menenangkan hatinya dengan wajah yang dingin segera tegurnya siapakah kau aku perempuan cantik itu tertawa cekikikan akulah si malaikat berhawa dingin Mosiu Ing Han Xiong Kie amat terperanjat hingga untuk beberapa saat lamanya ia berdiri menjublak dan tak sanggup mengucapkan sepatah katapun seorang iblis perempuan yang tersohor namanya di kolong langit ternyata adalah seorang perempuan cantik bagaikan bidadari, sungguh suatu kejadian yang tak dapat dipercaya benarkah kau adalah malaikat berhawa dingin Mosiu Ing sekali lagi pemuda itu menegaskan oh oh oh, kau anggap aku sedang berbohong perkataan ini seketika membungkamkan mulut Han Xiong Kie ia semakin menjublak sementara itu keempat orang kakek berbaju hijau itu telah saling berpandangan sekejap kemudian putar badan dan siap meninggalkan tempat itu ayoh kembali bentak Mosiu Ing tajam suaranya lengking, tajam lagi merdu tetapi bagi pendengaran keempat orang kakek tua itu tidak lebih bagaikan jeritan malaikatel maut masing-masing bergidik dan tanpa sadar menghentikan langkahnya dengan pandangan ngeri bercampur takut mereka sama-sama awasi wajah malaikat perempuan itu Hih, 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 tian che eset sia delapan bintang dari perkumpulan tian che kau kenapa cuma datang empat orang mana yang lain tegur malaikat hawa dingin sambil tertawa merdu Sekarang Han Xiong Kiai baru tahu kalau keempat orang kakek baju hijau yang berada di hadapannya sekarang adalah empat orang di antara delapan bintang dari perkumpulan Tian C.E. Kau Sementara itu perempuan tadi merandek sejenak lalu berkata lagi, sebelum memperoleh izin dari aku si malaikat hawa dingin, kalian berani tinggalkan senaknya HMM, dengusan berat yang diperdengarkan membawa pengaruh yang amat besar, keempat orang kakek itu semakin ketakutan hingga keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya Tetapi, anggap saja nasib kalian semua masih rada baik menurut kebiasaan aku tak akan membunuh lebih dari seratus orang, keempat belas sosok mayat yang menggeletak di atas tanah kebetulan sudah genap mencapai angka seratus, itulah rejeki serta nasib baik untuk kalian Sekarang Han Siong Kie baru tahu apa sebabnya ia bisa lolos dari tangan maut perempuan ini kiranya malaikat berhawa dingin telah membunuh korbannya genap sebanyak seratus orang Tetapi kembali perempuan itu meneruskan, keempat orang kakek berbaju hijau itu tersentak kaget, rupanya perempuan itu belum selesai berbicara Sambil menuding ke arah Han Siong Kie ia meneruskan Selamanya aku tidak suka mengganggu kesenangan orang, apakah engkau cilik ini suka melepaskan dirimu atau tidak aku tak berani memutuskan keempat orang kakek itu sama-sama alihkan sorot matanya ke arah Han Siong Kie Sekarang mereka baru tahu bahwa manusia berwajah dingin bukanlah anak murid dari malaikat hawa dingin Han Siong Kie menengus dingin, bentaknya, cepat enyah dari sini kalian boleh pergi tinggalkan tempat ini sambung malaikat hawa dingin Cuma aku ingin titip perkataan buat ketua kalian, katakan saja seratus jiwa korban pada tahun mendatang akanku selesaikan dari tubuh anggota-anggotanya Karena tadi kalian telah berkata bahwa kamu semua hendak menagih hutang darah Ucapanmu tadi merupakan pantangan terbesar bagiku Han Siong Kie yang ikut mendengarkan perkataan itu diam-diam merasa ngeri Ucapan yang mengerikan semacam itu ternyata diutarakan oleh perempuan cantik ini dengan nada yang ngenteng Seakan-akan dia tidak anggap membunuh manusia adalah suatu perbuatan yang mengerikan Empat orang kakek berbaju hijau itu tak berani membantah Dengan wajah pucat dan jantung berdebar keras mereka putar badan dan secepat-cepatnya tinggalkan tempat itu Menanti bayangan tubuh mereka berempat telah lenyap dari pandangan Malaikat berhawa dingin Mos Yu Ing baru menoleh ke arah Han Siong Kie sambil tegurnya Manusia berwajah dingin Siapakah pengemis cilik yang sedang menyembuhkan luka dalamnya Di situ dia adalah adik angkatku Jawab pemuda itu cepat Sementara dalam hati diam-diam merasa terperanjat Kiranya iblis perempuan itu sudah tahu kalau mereka berdua berada di situ Eh, hebat juga saudaramu itu Ia sanggup menerima tiga buah pukulanku Tanpa menemui ajalnya ucapan ini Seketika membangkitkan rasa dendam dan gusar dalam hati pemuda Sihan itu, serunya ketus Terima kasih bun hadiah yang telah kau berikan kepada saudara angkatku Kenapa sih dan terima kasih pula atas hadiahmu untuk engkau tuaku itu Pengemis dari selatan tiba-tiba malaikat berhawa dingin Mosiu Ing tertawa cekikikan hingga sekujur tubuhnya bergetar keras Hiyih, hiyih, hiyih Pengemis tua adalah engkohmu Pengemis cilik adalah adik angkatmu Jadi kalau begitu kau pun seorang gembel tukang minta-minta Han Siong Kie mendongkol bercampur gusar Ia mendengus dingin HMM aku telah menyanggupi permintaan mereka Tahukah kau permintaannya itu? Apa coba katakan dengan kera yang sama Akanku hantam dirimu sehingga muntah darah segar Mula-mula malaikat hawa dingin Mosiu Ing nampak melengak Kemudian mendongkol dan tertawa seram HMM manusia berwajah dingin Kau yang hendak melakukannya Dengan andalkan kekuatan Apa kau hantam diriku hingga muntah darah segar? Soal itu kau tak usah tahu pokoknya Akanku hajar dirimu sampai muntah darah Kemudian ku cabut jiwamu untuk membasmi seorang iblis pembunuh berdarah dingin dari muka bumi Hihihi manusia beajah dingin Rupanya kau sedang mengigau di siang hari bolong HMM Kalau kau tidak percaya silahkan untuk menjajal sendiri Napsu membunuh semakin tebal menyelimuti wajah perempuan itu Namun dengan suara yang lembut ia berkata lagi Manusia berwajah dingin Janganlah kau anggap setelah aku genap membunuh seratus orang Lantas aku tak bisa membunuh orang lagi Kau mesti tahu bila mana perlu Aku masih tetap sanggup membunuh seseorang perempuan Berhati siluman gertak sambalmu Tak akan membuat hatiku jadi juri bocah muda Aku kagum atas keberanianmu Di kolong langit dewasa ini Hanya kau seorang yang berani bersumbar Hendak menghajar aku Si malaikat hawa dingin hingga muntah darah segar Tapi mampukah kau penuhi harapanmu itu Sekarang masih merupakan suatu tanya besar Ia merandek sejenak kemudian tambahnya Aku teringat sekarang masih ada seorang lagi Yang berani mengatakan kata sesumbar Seperti dirimu siapakah orang itu Hansiong kia cepat bertanya Tengkorak maut pemilik dari benteng maut Oh oh, jadi kau pun pernah dihajar Sampai muntah darah oleh tengkorak maut Siapa yang bilang kau sendiri Kapan aku pernah bicara begitu Oh oh oh, sekarang aku sudah tahu Tentunya sewaktu kau bertarung melawan tengkorak maut Di dalam kudil 2 OO di tepi pantai Peksu Yaitan Tempo dulu Kau sudah menderita kekalahan EI Dari mana kau bisa tahu Kalau aku pernah bertempur melawan tengkorak maut Aku memperoleh kabar sewaktu tiba di luar kudil tersebut HMMM Kalau begitu dugaanmu keliru besar Hansiong KTM lengak dibuatnya mendengar ucapan itu Aku salah kenapa? Tanyanya Tengkorak maut yang bertarung dengan diriku itu hari Bukanlah tengkorak maut yang sesungguhnya Oh oh oh, jadi maksudmu dia tengkorak maut Gadungan sedikit pun tidak salah dengan hati tertegun Sang Chi dan kebingungan Hansiong Kie mundur dua langkah lebar ke belakang Ia tak pernah mengira kalau tengkorak maut ternyata ada yang gadungan Sungguh suatu kejadian yang sangat aneh Lalu siapakah yang sebenarnya jadi musuh besar pembunuhan keluarganya? Tengkorak maut yang sesungguhnya ataukah tengkorak maut gadungan? Mengapa orang yang kehilangan sukma Serta orang yang ada maksud melarang ia menuntut balas terhadap benteng maut Dan mengapa pula susoknya setangan naga beracun tiolin Sesaat membunuh diri melarang pula dirinya untuk membalas dendam Sebetulnya latar belakang apa yang terselip di balik peristiwa ini? Manusia berwajah dingin Apa yang sedang kau pikirkan tiba-tiba malaikat hawa dingin menegur? Aku titik aku sedang berpikir Ucapanmu itu patut dipercayai ataukah tidak terus terangku beritahukan kepadamu Ilmu silat yang dimiliki tengkorak maut asli sangat lihai Pada 18 tahun berselang kami suami istri berdua pun hanya mampu menahan 3 buah pukulannya belaka Anda kata berdua satu lawan satu mungkin hanya satu jurus yang mampu kami terima sebaliknya tengkorak maut Yang kutemui dalam kuil buah o tempo hari bisa kutahan serangannya hingga mencapai ratusan jurus dalam keadaan seimbang Akhirnya dia pun yang ngeloyor pergi sendiri Karena itu aku berani mengatakan dengan tegas bahwa tengkorak maut itu adalah tengkorak gadungan Di samping itu tengkorak maut yang sebenarnya sejak puluhan tahun berselang sudah tak pernah muncul kembali dalam dunia persilatan Han Xiong Kiai semakin kebingungan dibuatnya Tapi apa yang didengar adalah suatu kenyataan Baik yang asli maupun yang gadungan ia masih belum mampu untuk menandangi mereka Malaikat hawa dingin sendiri pun mengakui bahwa dirinya hanya sanggup bergebrak sebanyak ratusan jurus Dengan tengkorak maut gadungan dalam keadaan seimbang Itu berarti pula bahwa dirinya sama sekali bukan tandingan lawan Berpikir sampai di sini ia baru merasa menyesal kenapa bicara terlalu sesumba beberapa saat berselang Sementara itu itu senyuman manis telah tersungging kembali di ujung bibir malaikat hawa dingin Tegurnya lirih, manusia berwajah dingin, sungguhkah kau hendak ajak aku berkelahi? Han Xiong Kiai yang sudah terlanjur bicara dengan wataknya yang tinggi hati Tentu saja tak mau menunjukkan kelemahan di hadapan orang Dengan dingin ia mengangguk Tentu saja jawabnya Apakah kau hendak mengajar diriku hingga muntah darah Kemudian bunuh diriku untuk melenyapkan bibit bencana bagi dunia perselatan sedikit pun tidak salah Sekalipun aku belum mampu suatu hari aku dapat mewujudkan cita-citaku ini bagus punya semangat Cuma seandainya hari ini kau tak dapat tinggalkan tempat ini dalam keadaan hidup Lalu bagaimana dalam hati Han Xiong Kiai merasa hatinya tercekat Tapi di luaran ia tetap memandang sinis Andai kata sampai terjadi begitu Anggaplah nasibku yang kurang mujur Manusia berwajah dingin ujar Mos Yu Ing dengan wajah serius Aku berhasil menemukan jejakmu jauh sebelum berjumpa dengan wajah ke-14 orang anggota perkumpulan Tian C.E. Kau Bahkan aku sempat mendengar pula ucapan sombongmu terhadap si pengemis cilik itu Tapi tahukah kau mengapa aku tidak turun tangan membinasakan dirimu? Kenapa? Tanya Han Xiong Kiai dengan wajah dingin Sebab potonganmu, kegagahanmu pada 20 tahun berselang Oleh sebab itu aku telah melanggar kebiasaan dan tidak turun tangan terhadap dirimu Sayang sekali aku tak sudi menerima kebaikanmu HMM siapa yang senang menerima kebaikan Jadi kau sudah bulatkan tekat untuk turun tangan terhadap diriku pada hari ini Tanda petik Sedikit pun tidak salah Aku sangat mengharapkan petunjuk darimu Bergebrak sih mudah Cuma aku ada sebuah syarat yang harus kau setujui lebih dulu apa syaratmu itu Kalau kau mampu menyebut tiga jurus seranganku Maka sejak ini hari aku si malaikat hawa dingin Kecuali membunuh mereka yang telah mencelakai suamiku Aku tak akan membunuh orang lain lagi Di satu ingatan dengan cepat berkelebat dalam benak si anak muda itu Pikirnya, engkau tuaku pun sanggup menerima tiga buah pukulanmu Masa aku tak mampu untuk berbuat demikian? Ia segera balik bertanya Seandainya aku tak mampu untuk menyambut ketiga buah seranganmu itu Kau harus angkat aku jadi gurumu Aku tidak setuju Kontan Hon Siong Kiai berteriak dengan wajah berubah hebat Kenapa apa kau punya keyakinan bahwa kau tak akan sanggup menerima tiga jurus seranganku Perduli apapun yang kau katakan Aku orang Shihon telah bersumpah Tak akan mendekati kaum wanita Apalagi mengangkat dirimu jadi guruku? HMM Tak usah ya ah jadi kau tak mau menerima taruhan ini Tidak mau seandainya aku menggunakan kekerasan kau tak akan mampu berbuat begitu Oh oh, kau yakin aku tak bisa memaksa dirimu untuk menerima syarat tersebut Hon Siong Kiai menengus dingin dan tidak memberikan tanggapan atas pertanyaan itu Baiklah kalau kau tidak percaya Cobalah sendiri kelihayanku ini Bersamaan dengan selesainya ucapan itu Malaikat hawa dingin Mos Yu Ing segera enjotkan badannya meloncat ke depan Telapak tangannya yang halus diayun menghantam ubun-ubun pemuda itu sekarang yang dilancarkan ini nampaknya amat lambat Padahal cepatnya sukar dilukiskan dengan kata-kata Lagi pula arah yang dituju sangat aneh Membuat orang merasa bingung untuk menghadapinya Ingatan kedua belum sempat berkelebat di dalam benaknya Bayangan telapak tau-tau sudah berada di depan mata Seandainya serangan ini bersarang telak di ubun-ubunnya niscaya bakal hancur berantakan Dalam gugup dan kagetnya pemuda itu segera ayunkan telapaknya ke depan Tanpa ia sadari ayunan tersebut telah disertai pula dengan salah satu juru sampuh dari ilmu kura-kura sakti Ak-ah-ah, di tengah jeritan kaget Malaikat hawa dingin Mos Yu Ing tarik kembaci serangannya sambil bertukar gerakan Untuk kedua kalinya ia menghantam lagi ubun-ubun orang dengan kecepatan yang jauh lebih hebat Han Xiong Kiai silangkan sepasang telapaknya membendung datangnya pukulan tersebut Pada saat yang bersamaan badannya bergeser ke arah belakang dengan suatu gerakan yang manis Ia pun berhasil meloloskan diri dari ancaman kedua Manusia berwajah dingin seru Mos Yu Ing tajam Kau betul-betul sangat hebat, terimalah serangan yang terakhir di tengah bentakan keras Malaikat hawa dingin Mos Yu Ing mendorong sepasang telapaknya secara berbareng ke arah depan Ketika sampai di tengah jalan mendadak serangan pukulan itu berubah jadi serangan mencengkeram Dari tangannya bagaikan burung elang laksana kilat mencekal pergelangan lawan Han Xiong Kiai segera memutar telapak kirinya melindungi badan Telapak kanan membabat dari atas ke arah bawah, sementara tubuhnya ikut meloncat ke arah belakang Bereet, di tengah suara robeknya pakaian, terselip jeritan kaget yang amat keras Pakaian bagian dada yang dikenakan Han Xiong Kiai tersambar robek oleh jari tangan lawan Sarung tangan mustika hut jiupio epit yang disimpan dalam sakurun segera terjatuh ke atas tanah Apa sarung tangan mustika hut jiupio epit jerit Malaikat hawa dingin dengan suara terperanjat laksana kilat tangannya menyambar ke atas tanah Han Xiong Kiai sendiri jadi luar biasa kagetnya setelah melihat kejadian itu Ia merasa tiada kesempatan lagi baginya untuk merampas balik sarung tangan mustika Tadi dalam gugupnya ia lancarkan sebuah babatan maut ke atas tanah Tapi sayang seribu kali sayang, walaupun serangan itu dilancarkan dengan kecepatan penuh 6 gerakannya tetap terlambat Satu tindak tahu-tahu Malaikat hawa dingin Mosiuing sambil mencengkeram sarung tangan mustika itu telah meloncat mundur sejauh beberapa tombak dari tengah kalangan Ak-a-a-sarung tangan hut jiupio epit, kitab pusaka tangan buddha Tanda petik Malaikat hawa dingin Mosiuing jadi lupa daratan dan bergumam Tiada hentinya sesudah diperiksa sejenak kembali ia bergumam seorang diri Oha tidak betul, tidak betul sarung ini cuma tangan kanannya saja Sekujur badan hon syung kiai gemetar keras Keringat sebesar kacang kedelai mengucur keluar Tiada hentinya, dengan sorot meto berapi ia menatap tajam perempuan itu Sarung tangan hut jiupio epit ini adalah benda peninggalan dari lengku sanjin Seandainya benda itu sampai hilang dari tangannya Maka pemuda itu merasa malu terhadap arwah gurunya yang ada di alam baka Apalagi ia sudah tumpukan harapannya dalam membalas dendam di atas sarung tangan mustika itu Asal ia berhasil menemukan sarung tangan yang lain Dia baru berhasil mempelajari ilmu simi singkang Maka usahanya untuk membalas dendam pasti bisa tercapai Dan kini setelah melihat benda mustika itu terjatuh ke tangan orang lain Sudah tentu ia tak mau berpeluk tangan dengan begitu saja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!